assalamualaikum dulur berjumpa lagi ya di channel kita channel petani muda lor ya ya dulur aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe kalau kita tolong lor ya minta tolong di subscribe salam petani muda salam petani milenial ya dulur pagi kali ini kita akan membahas tentang apa ya untuk pagi kali ini kita mau membahas tentang tanaman yang akan kita tanam di MT kedua dan tentunya nutrisi yang akan kita berikan di MT kedua dan juga apa ya kita akan melakukan semi organik lor ya untuk MT kedua ini karena untuk MT kedua biasa tanamannya padi itu kita bawa pulang atau dikonsumsi sendiri jadi kita tambahan atau kita tambahin uncur-uncur organik supaya beras yang dihasilkan itu lebih baik lor ya daripada kita full kimia kalau untuk dijual atau untuk ditebaskan itu ya full kimia ya nggak masalah seperti MT pertama ini ya tapi kalau untuk MT kedua kita bawa pulang ya sebaiknya ya kita apa kita spesialkan lor ya masa untuk dikonsumi sendiri dan juga petani kok makannya sama dengan yang lainnya hahaha ya untuk itu nutrisinya apa yang akan kita berikan ya telur sebelum kita membahas untuk nutrisinya alangkah bayinya bagi sedulur-sedulur nanti aku minta tolong di like dan komen agar apa ya agar lebih dekatnya kita lor ya bisa tanah jawab di dalam kolom komentarnya untuk kali ini kita nutrisi yang akan kita berikan itu adalah ini lor hehehe ini adalah apa ya blur ini adalah asam amino lor ya asam amino ini ini umurnya sudah ada satu tahun lebih lebih hampir satu setahun setengah ini pembuatannya dan ini baru aku gunakan untuk kalau yang enggak punya lor ya kalau enggak punya itu biasanya bisa beli ya kisaran harga 20-25 ribu lor ya untuk kemasan 200 mili atau 200 gramnya ya Nah kalau untuk ini biasanya kalau aku beli itu sama sih lor kisaran 15 sampai 20 ribu di 200 mili ya karena apa karena untuk dosisnya ini dosisnya itu amat sangat kecil lor ya disesuaikan tanaman dan ini bisa diaplikasikan dari awal tanaman sampai panen ya itu amat sangat baik karena apa karena kandungan asam amino itu sama sangat dibutuhkan tanaman ya Jadi kalau mau ngikutin mau beli di online atau mau minta tolong dibelikan ya aku nanti kasih apa itu kasih saran gitu lor ya ke mana belinya ini ya karena ini lama lor ini tanpa pengawet ini atau tanpa decomposernya ya kalau decomposer kan biasanya bisa menggunakan empat atau yakul gitu ya untuk bakterinya itu bakti pengurainya tapi ini tanpa apa itu decomposer jadi ini minimal pembuatannya kalau mau buat ya itu 6 bulan itu tapi ini sudah satu tahun setengah ini jadi kalau untuk harga memang beda lor ya sama yang lain kita masuk dalam pembahasannya atau manfaat yang dihasilkan dari asam amino ini nah asam amino ini adalah POC atau pupuk organik cair dimana pupuk ini ini bukan pupuk NPK gitu lor ya itu bukan tapi ini bisa untuk menghantarkan pupuk-pupuk yang lain pupuk kalium seperti pupuk mangan beriat kesih terus boron dan lain sebagainya itu dihantarkan kepada tanaman agar lebih cepat lor ya kalau lebih gampangnya itu lebih ekspres gitu contohnya kalau kita mau beli di beli makanan ke warung A kalau kita jalan kaki sama naik sepeda tentunya ya cepat naik sepeda lor ya dan kalau yang cepat ya tentunya apa itu kenyang kita juga lebih cepat gitu atau kebutuhan kita juga lebih cepat nah asam amino ini memiliki tiga peran pada tanaman yang satu apa bisa menjadi tambahan unsur nitrogen pada tanaman kita terus yang kedua itu bisa menjadi agen kalting tadi juga sudah bisa disebutkan lor ya yaitu apa kalting yaitu unsur penghantar penghantar dari kebutuhan makanan pada tanaman contohnya kalsium tadi sudah disebutkan boron magnesium besi dan unsur-unsur mikro yang lain jadi lebih ekspres atau lebih cepat penyerapannya ya dan yang ketiga yang ketiga adalah asam amino sebagai promotor atau katalis dari berbagai enzim untuk tanaman ini bertujuan untuk pada saat proses foto fotosintesisnya gitu lor ya ya untuk asam amino ini alangkah baiknya untuk aplikasinya itu secara disepray lor ya tidak dikocor karena apa karena ini kan penyerapannya itu lebih baik di dalam daun karena kan pada saat proses foto fotosintesisnya itu sendiri ya kalau di kocor itu mudah terlore dari bakteri yang ada dalam tanah gitu ya jadi lebih efektifitasnya itu disepray untuk manfaat asam amino sendiri ini banyak manfaatnya lor ya contohnya satu menghindari stress lingkungan nah untuk stress lingkungan ini ini bisa satu bisa pada saat proses penjabut pencabutan tanaman atau pencabutan benih terus peralian ditanam itu tentunya apa itu terjadi stress lor ya karena ya pasti banyak akar yang putus terus penyesuaian lahan hujan curah hujan tinggi terus ada kelembapan suhu tinggi karanteri matahari terus bisa juga lain sebagainya lor ya terus yang manfaat yang kedua untuk manfaat yang kedua ini kita untuk manfaatnya yaitu adalah meningatkan chlorophyll atau laju fotosintesis ya karena pada saat tanaman itu banyak klorophyllnya otomatis laju percepatan fotosintesisnya itu juga amat sangat baik karena pada saat proses fotosintesis itu tanaman kan menghasilkan karbohidrat karbohidratnya kalau lebih cepat tersaji tentunya ya makanya juga lebih cepat gitu lor ya jadi semakin banyak klorophyllnya itu laju kepercepatan fotosintesisnya itu juga amat sangat cepat nah yang ketiga yang ketiga manfaatnya adalah sebagai hormon GPT atau zat pengatur tubuh pengatur tumbuh ya nggak tubuh ya ya untuk zat pengatur tumbuh tentunya yang sering dibutuh tentunya yang sering dibutuhkan tanaman itu adalah yat auksin sitokinin dan giberlin jadi untuk asam amino ini ini juga bisa menambahkan ya yaitu GPTnya itu atau zat pengatur tumbuhnya yang keempat adalah agen kalasi unsur hara mikro seperti tadi sudah disebutkan lor ya dia itu bisa mengantar unsur-unsur mikro seperti mangan magnesium jat besi lang terus dan lain sebagainya lah ya jadi ya itu juga manfaatnya yang kelima yang kelima adalah mengatur pembukaan stomata semua stomata ini berfungsi untuk mengatur kelembapan pada tanaman dan juga membantu proses transportasi atau pengangkutan nutrisi untuk tanaman jadi lebih cepat gitu ya yang keenam yang keenam ini adalah asam amino bermanfaat bagi tanah ya karena apa kalau aplikasinya di kocor itu akan meningkatkan mikroba yang ada di tanah itu lebih mudah berkembang pihaknya ya dan asam amino ini sebenarnya bisa diaplikasikan di spray ataupun di kocor tergantung tanamannya lor ya kalau belum ada tanamannya atau untuk memperbaiki unsur hara tanah kita bisa melakukan pengocoran tapi kalau sudah ada tanamannya pasti tujuannya adalah untuk pemberian nutrisi kita pengaplikasiannya itu menggunakan atau di dengan cara di spray kita sesuaikan kebutuhan tanaman ya ini tadi lor ya manfaat asam amino sebenarnya masih ada manfaat-manfaat yang lain tapi agar tidak kepanjangan aku tungguin sampai disini dulu ya dan ini kita akan mengaplikasikannya pada saat persemaian padik kita nanti ya pada saat usia 10 ST kita akan aplikasi penyemprotan menggunakan asam amino supaya apa supaya tanahnya sehat tanah manapun atau benih kita juga sehat dan hasilnya ke depan yang diharapkan juga akan sehat lor ya dan baik ya dulur bagi dulur-dulur yang belum jelasnya langkah baiknya bisa ditanyakan di kolom komentar bagi yang suka tentunya di like lor dan di subscribe atau dibagikan salam menteri muda salam menteri milenial assalamualaikum dulur